Fenomena judi online semakin hari semakin meresahkan, khususnya di Indonesia. Nah, belakangan ini, pemerintah Indonesia berhasil menangkap sejumlah warga Indonesia yang diduga terlibat dalam situs judi online yang berpusat di salah satu negara di Asia Tenggara. Negara itu juga dianggap sebagai pusat operasional untuk judi online yang beredar di beberapa negara. Dan permasalahan ini juga berkaitan dengan perdagangan manusia yang mengorbankan banyak warga negara Indonesia loh. Halo Sobat Kompas TV, kembali lagi bersama saya, Safira Prameswari. Di video kali ini, Safira akan membahas tentang fenomena judi online yang banyak berpusat di Kamboja. Negara di Asia Tenggara ini menjadi basis dari ribuan situs judi online yang dapat dengan mudah diakses oleh orang Indonesia. Kira-kira mengapa negara tersebut bisa menjadi pusat judi online dan apa dampaknya bagi masyarakat Indonesia? Simak video ini hingga selesai. Gak banyak yang tahu, Kamboja punya sejarah kelam sebelum menjadi salah satu negara dengan jumlah kasino terbanyak di Asia Tenggara. Perjudian mulai merebak di Kamboja tahun 1990-an. Pada tahun 1994, pemerintah Kamboja membuka tender internasional dengan memberikan kebebasan bagi investor asing terutama dari negara Cina untuk pembangunan pulau Resor Kasino di Sihanoukville. Nah, langkah ini diambil sebagai upaya pemulihan ekonomi setelah lama terpuruk akibat perang saudara dan stagnasi ekonomi yang ekstrim. Menariknya, di tahun 1996, pemerintah Kamboja justru melarang warganya untuk bermain judi. Larangan ini muncul bersamaan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pemberantasan Perjudian. Tapi, alih-alih memberhentikan perjudian, aturan ini malah mendorong munculnya kasino-kasino kecil di kota perbatasan yang berdekatan dengan Thailand dan Vietnam, termasuk di Sihanoukville. Sejak saat itulah, industri kasino di Kamboja semakin berkembang. Kota pesisir Sihanoukville atau yang juga dikenal dengan nama Kampung Som, kini berubah menjadi pusat kasino dan jaringan judi online yang melayani pasar di seluruh dunia. Industri judi di Kamboja mengalami lonjakan besar pada tahun 2017, terutama ketika kasino yang didanai oleh Tiongkok mulai menguasai Sihanoukville. Kebijakan ini membantu Kamboja mendapatkan pemasukan negara yang signifikan lewat pajak judi. Dengan peraturan yang lebih longgar, Kamboja kini menjadi salah satu pusat besar perjudian di Asia Tenggara, bahkan dijuluki Las Vegas-nya Asia Tenggara. Walaupun judi online dilarang di Indonesia, kenyataannya banyak situs judi online di Kamboja yang justru menargetkan warga-warga Indonesia. Ditambah juga, menurut data dari Drone Empret, Indonesia adalah negara dengan jumlah pemain judi online terbanyak di dunia. Dengan jumlah mencapai 201.122 orang. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, di tahun 2024, perputaran dana judi online mencapai Rp800 triliun. Yang mana, angka ini berarti naik hampir dua kali lipat dari tahun 2023. Selain faktor tersebut, status perbedaan legalitas perjudian di dua negara ini semakin memperumit persoalan judi online di Indonesia yang hingga kini masih memperlakukan larangan total untuk segala jenis perjudian. Di Indonesia sendiri, pidana judi online tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Situs-situs tersebut memanfaatkan teknologi VPN dan bahkan media sosial agar tetap bisa diakses di Indonesia. Lebih dari itu, bisnis perjudian online ini juga melibatkan warga Indonesia baik sebagai pekerja maupun sebagai pemodal. Di balik itu, banyak pekerja di sektor ini yang justru menghadapi kondisi buruk. Bahkan, ada yang mengalami eksploitasi dan tidak mendapatkan perlindungan yang maksimal. Hal ini tercermin dalam data dari Kompas.com yang menunjukkan bahwa kasus WNI yang terseret dalam perjudian online dan penipuan online di Kamboja meningkat drastis hingga 91 kali lipat dalam kurun waktu 3 tahun. Dengan jumlah kasus yang tercatat pada tahun 2020 hanya 15, namun melonjak menjadi 1.386 kasus pada 2023. Berdasarkan artikel yang dirilis Kompas.id, kompleten situs judi online justru menargetkan warga negara Indonesia dengan kondisi ekonomi yang rentan. Warga Indonesia yang bekerja menjadi operasional judi online di Kamboja, ada yang mendaftarkan dirinya dengan sadar melalui aplikasi seperti Telegram. Tetapi banyak juga pekerja yang dijebak dengan cara diiming-imingi pekerjaan yang layak dengan gaji yang fantastis. Nah asnya, korban yang dijebak ini akan dipaksa dan diancam jika memberontak. Kejadian ini tidak hanya terjadi oleh warga negara Indonesia saja, tetapi warga dari negara-negara lain yang membutuhkan pekerjaan juga seringkali dijebak. Ketika seseorang terjebak dalam lingkaran perjudian online, seringkali dimulai dari deposit kecil yang menjanjikan keuntungan besar secara cepat. Kemenangan awal akan membuat pemain merasa mampu menguasai permainan, sehingga pemain akan terus meningkatkan taruhan dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, ketergantungan yang disebabkan judi online tidak hanya menghabiskan tabungan, tetapi juga mendorong pemain untuk meminjam uang, bahkan dari layanan pinjaman online. Tekanan finansial akibat kekalahan judi online ini juga kerap berdampak pada permasalahan rumah tangga, seperti kekerasan dan membuat anggota keluarga ikut menanggung beban. Perlu diingat bahwa keuntungan besar yang dijanjikan pada semua situs judi online hanyalah umpan. Sistem ini dirancang agar pemain untung di awal, tapi akhirnya akan mengalami kekalahan yang lebih banyak, karena faktanya judi online tidak akan membuat pemain kaya, melainkan menjerat mereka dalam ketergantungan yang merugikan. Masyarakat perlu memahami bahaya dari judi online, karena judi online bukan hanya perihal kehilangan uang, tetapi banyak juga dampak negatif lainnya, seperti merusak kesehatan mental, merusak pikiran, dan kehidupan kita secara keseluruhan. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh masyarakat untuk melindungi diri dari bahaya judi online adalah, Pertama, menolak keras ajakan judi online, meningkatkan literasi digital, mengenali resiko dan bahaya judi online, serta memahami dan membiasakan diri dengan lingkungan yang positif. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang sekarang sudah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, telah melakukan berbagai langkah untuk memerangi judi online, mulai dari pemblokiran situs-situs ilegal, peningkatan literasi digital, hingga kampanye penyadaran kepada masyarakat. Menkom Digi juga menyampaikan bahwa upaya pemerintah dan masyarakat untuk memberantas judi online harus terus berlanjut hingga benar-benar tuntas. Namun, upaya pencegahan ini tidak akan efektif tanpa partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Judi online bukan hanya merugikan ekonomi, tetapi juga berdampak sosial yang luas bagi masyarakat Indonesia. Kenaikan signifikan WNI yang terlibat dalam kasus judi online di luar negeri, terutama di Kamboja, menunjukkan bahwa fenomena ini memerlukan langkah tegas dan terkoordinasi. Harapannya, kolaborasi antar lembaga pemerintah yang membentuk satgas atau satuan tugas pemberantasan judi online mampu menekan penyebaran judi online serta melindungi masyarakat Indonesia dari dampak negatifnya. Kita pun dapat mendukung pemerintah dengan menjadi lebih waspada terhadap segala bentuk aktivitas online yang mencurigakan serta lindungi diri dan keluarga dari jebakan yang menunggu. Baik sahabat Kompas TV, terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa bagikan video ini agar lingkungan kita terbebas dari dampak judi online. Sampai jumpa!